Halo Sobat Youtube, selamat datang di channel saya ini Pada kali ini kita akan melakukan unboxing switch hubs dari TP-Link Yang berjumlah 8 ports Yang baru saja saya beli di sebuah toko online Dengan harga 100 ribuan Sudah termasuk ongkir Jumlah portnya ada 8 Yang berfungsi untuk memperbanyak koneksi Dari sebuah router Sehingga bisa dicabangkan ke peralatan-peralatan yang lain Oke langsung saja kita akan melakukan unboxing dari switch hubs TP-Link ini Kita gunting saja biar cepat Oke sudah terbuka Kita gunting lagi biar cepat Kita keluarkan Kita gunting saja Oke sudah keluar Bentuknya nanti seperti ini Sobat Youtube Ada 8 ports Dengan kecepatan 100 mbps Kode produknya TLSF1008D Langsung plug and play Funless Green technology Dengan cepatan 200 mbps Merknya TP-Link Ya jadi seperti ini Ini ada sumber internet Kemudian ini router Karena jumlah port dari router mungkin terbatas Jadi kita membutuhkan alat ini Yaitu TP-Link switch hub ini Untuk bisa terkoneksi dengan device-device yang lain Seperti ini ada desktop IP TV Kemudian ada game console Dan ada NAS Dengan banyak port ini Kita bisa terhubung dengan banyak device Oke Mungkin Itu untuk fungsinya Kita buka sekarang Sobat Kita buka kawan Oh disini masih ada Yang pertama kita temukan disini Ada Warranty card Atau kartu garansi Seperti ini kartu garansinya Oke Kemudian ada Installation guide Atau buku panduan Instalasi Seperti ini Ya seperti ini Ya Seperti ini Pemeriksa youtube Kemudian Ada dua installation guide lagi Kemudian ini Untuk barangnya Yaitu switch hub K8 port Dari TP-Link Ya seperti ini Seperti ini Bentuknya Ini ada Ada port untuk power Yang dihubungkan ke adapter Kemudian ini jumlah portnya Kita hitung ya Apakah ada 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah ini bener Ada 8 ports Dari TP-Link Oke ini barangnya Kemudian ada lagi Ini ada adapternya Oke ini adalah adapter Sebagai sumber power Dari TP-Link Ini adapternya Mungkin nanti Ini bisa ditancapkan Disini Ya disini Oke Kemudian ini Ditancapkan ke stop kontak Listrik Sebagai sumber power Ini ada lampu kecil Disini Lampu LED Sebagai tanda Bahwa switch hub ini Menyala nanti Mungkin warnanya Hijau Atau gimana Kemudian yang disini Bisa di Hubungkan ke kabel Lain Seperti ini Ya seperti ini Sobat Youtube Semua portnya Bisa dihubungkan Ke kabel Lain Yang terhubung ke Device Yang membutuhkan Internet Oke Pengulisan Youtube Untuk unboxingnya Sudah gak ada lagi Barang-barangnya Ada di dalamnya Tadi ada Buku-buku Termasuk buku instalasi Buku garansi Barangnya sendiri Switch hubnya sendiri Kemudian ada adapter Kemudian kita lihat Fitur-fiturnya Atau spesifikasi Dari Tabeling Desktop switch Atau switch hub Spesifikasinya Standar protokol IEEE 802.3i 802.3u 802.3x Ports 8x 10x100 mbps Switching kapasitinya 1,6 giga 1,6 giga Gbps Kemudian Ada power LED Untuk per unitnya Mungkin disini Mungkin disini Ada LED nya Jika disini Jika disini Jika disini ditancapkan Kabel Lain Maka Lampu LED Yang disini Juga akan Nanti menyala Sedangkan yang tidak Ditancapkan Tidak menyala Mungkin seperti itu Kemudian Spesifikasi Spesifikasi Yang lain Ada link AX LED Per port Kemudian Ada Forwarding Rates 14.880 PPS Per port On 10 Base T 148.800 PPS Per port On 100 Base TX Untuk dimensinya 5,3 x 3,1 x 0,9 Inci Atau Kalau Dimilimeterkan Jadi 134,5 x 79 x 22,5 Untuk Spesifikasinya Half And Full Duplex Map Address Learning Kemudian Atau Negosiation Ports Kemudian Ada Auto MDI Atau MDIX Ports Untuk Fitur-fiturnya Oke Sobat Youtube Mungkin Itu Yang Bisa Kita Ulas Disini Untuk PP-Link Switch Hub Atau Desktop Switch Dengan Kode Produksi TLSF 1008D Ini Switch Desktop Switch Atau Switch Hub Ini Rencananya Mau Saya Gunakan Untuk Saya Hubungkan Ke Access Point Sebagai RTRW Net Saya Yang Akan Terhubung Ke Access Point Yang Akan Membagi Sumber Internet Yang Sudah Saya Dapatkan Kemudian Saya Hubungkan Ke Access Point Access Point Yang Ada Di Tower Atau Yang Ada Di Atas Oke Mungkin Itu Saja Sobat Youtube Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe See you Next Videos